Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya admin di channel trading saham channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia baik kali ini kita akan membahas seputar saham yang mana volumenya itu sangat tinggi ya disini ada saham bumi, goto, zinc, bibi, brms, bnbr, bpkp, friend, dewa dan juga bnbs sebelum kita membahas mengenai saham ini ya perlu kalian ketahui bahwa disclaimer on ya kami tidak mengajarkan kalian untuk menjual atau membeli suatu saham manapun keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing bagi kalian yang ingin direview sahamnya silahkan tulis komentar kalian di bawah dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ditinggalan info seputar video kami ya teman-teman kami akan berusaha untuk upload setiap hari ya teman-teman teman-teman untuk memberikan atau dampak positif kepada trading kalian setiap hari ya tak perlu panjang lebar tentu saja kita akan membahas mengenai saham yang utama yaitu adalah saham bumi jangan skip di video video ini biar tidak kalian itu tidak gagal fokus ya teman-teman oke langsung aja kita cek dulu saham bumi bagaimana untuk saham bumi ini kalau kita lihat secara trend ya ini dia itu mau menguji resist di area 199 ya dia itu masih sideways ya di area 152 sampai di 199 dan untuk saham bumi ini banyak itu untuk trading ya teman-teman jangan untuk swing dulu karena dia itu resikonya tinggi karena disini ya volume cukup kecil sekali untuk saham bumi ini kalian kalau misalkan untuk saham bumi ini kalian bisa antri di area 185 dan nanti jual di area 189 kita harus korelasikan untuk di saham bumi ini di stok di stok presenya ya ini bitnya itu 5 juta lot dan offline 8 juta jadi bumi ini enggak boleh naik dulu ya teman-teman karena kalau kita lihat secara dailynya dia sudah naik 3 kali berturut-turut dan kalau lihat asingnya asingnya terus mengakumulasi ya dalam 4 hari ini dan kita cek dulu bandarannya siapa disini yang akumulasi itu saham bumi ini adalah AI, YP, YURF, SQ ya teman-teman dan yang distribusi disini yaitu adalah IF, CP, MK dan juga KK ya mengenai saham bumi ini ya baik untuk selanjutnya kita akan membahas saham yang kedua yaitu saham kutu bagaimana untuk saham kutu ini kalau kita lihat secara trendnya saham kutu ini turun ya dia akhirnya itu diangkat ke atasnya sudah 3 hari berturut dan apa yang sudah saya prediksi tadi saham kutu ini pasti akan ditarik ke atasnya karena dia itu kalau misalkan turun lagi dia bakalan kena umah untuk saham kutu ini bakinya itu untuk trading saja ya teman-teman kalian bisa andri di area 183 ya seperti yang tadi siang saya sampaikan kalian sekarang menikmati cuanya ya yaitu 7% dan bagi kalian yang belum punya saham kutu ini kalian bisa andri di area 189 dan nanti dijual di area 193 dan anggap psikologisnya ada di 194 kita harus buktikan di stok pressnya untuk saham kutu ini hampir seimbang ya 1 juta dan juga sejauh 6 ratus dan kalau kita lihat secara asingnya kutu ini satu minggu terakhir ini dia diakumulasi oleh asing terus ya teman-teman kalau kita lihat dari telingnya dia naik ya setelah 2 hari yang lalu dia distribusi dan hari ini dia tuh naik dan siapa yang mengakumulasi disini adalah penolongnya MG dan JP ini penolong ya dia ditarik ke atas dan yang jualan itu adalah PD, AK dan OT untuk saham kutu ini baik untuk selanjutnya kita akan membahas saham zinc bagaimana untuk saham zinc ini ya kalau kita lihat secara trend saham zinc ini dia sudah turun terus ya sudah seminggu ini dia turun untuk saham zinc ini baiknya itu untuk trading ya dan kalian bisa andri untuk saham zinc ini kalian bisa andri di area 61 ya dan jual di area 62 ya dan Samsung ini high risk ya teman-teman jadi kalian harus jual konsisten dan stop loss juga konsisten dan kalau kita lihat stock price nya Samsung ini 1 juta dan juga 2 juta jadi dia itu tidak boleh naik dulu ingin diakumulasi lagi kalau kita lihat dari daily nya saham zinc ini sudah turun selama 3 hari berterut bahkan 1 minggu ya teman-teman kalau kita lihat dari asingnya asingnya sudah mulai akumulasi dan saham zinc ini siapa yang mengakumulasi disini adalah ID, JP, XA dan XQ dan yang distribusi disini yaitu adalah AOMG dan juga SZ asetnya untuk saham zinc ini terusnya kita akan membahas saham Bibi ya kalau saham Bibi ini bagaimana iya dia itu set wizard di area 130 sampai di 159 untuk tradingnya untuk saham Bibi ini besok kalian bisa andri di 147 dan jual di area 151 dan apabila dia masih kuat dia akan menguji resist di area 154 untuk stop loss ada di area 146 untuk saham Bibi ini kita harus cek dulu di stock price nya saham Bibi ini 400 jadi hampir seimbang kalau lihat dari asingnya asingnya cukup dia distribusi setelah kemarin dia itu akumulasi dia hari ini distribusi setelah melihat dari daily nya dia in out in out in out jadi keluar distribusi akumulasi distribusi akumulasi jadi karakternya seperti itu untuk saham Bibi ini siapa yang mengakumulasi disini ada iidpxcbqpd ya dan yang distribusi ini adalah IN, CP, FS, FS, dan XA ya untuk saham Bibi ini baiklah untuk selanjutnya kita akan membahas saham BRMS bagaimana untuk saham BRMS ini ya saham BRMS ini sama kayak bumi ya dia itu mau menguji resist di area 194 saham BRMS ini dia mau uptrend ya teman-teman dan ini belum menarik untuk swing ataupun trading maaf invest jadi untuk saham BRMS ini baiknya itu untuk trading ya kalian bisa antri di area 152 dan juga di 183 untuk target sellnya ada di 186 dan juga di 189 untuk saham BRMS ini kita harus buktikan di stock price nya ya stock price nya ini 1 juta dengan 1 juta 500 jadi dia gak boleh naik dulu kalau kita lihat transaksi tiap harinya ini in out in out semua ya ya asingnya mulai akumulasi ya setelah beberapa hari dia itu distribusi ya teman-teman untuk sampai NMS ini dan kita harus buktikan siapa yang mengakumulasi disini adalah IN, CC, GA, DR, dan juga MG yang sudah mengakumulasi untuk saham BNMS ini dan yang distribusi yaitu adalah BFYUSGSB ya teman-teman setelah saham BRMS kita akan membahas saham BNPR ya BNPR ini bagaimana untuk saham BNPR ini kalau kita lihat trennya ya sudah jebol di support kuatnya ya dia di dekat ke atas dan dia ditutup ke bawah ya untuk saham BRMS ini ya seperti yang sudah saya sampaikan saham ini akan menguji naik terus ya dan untuk saham seperti ini itu HACRIS ya kalian bisa antri di area 85 dan jual di area 86 untuk target jangka panjangnya ada di 97 ya untuk saham BNPR ini dan kita harus buktikan di stock price-nya untuk stock price-nya 600 ribu dan juga 700 ribu dan kalau kita lihat secara asingnya itu mengakumulasi setelah kemarin itu distribusi dan untuk daily-nya dia itu distribusi ya setelah 5 ribu turut-turut dia itu naiknya untuk saham BNPR ini dan siapa yang mengakumulasi kita list check NI, AZ, IF ini yang mengakumulasi dan yang distribusi yaitu adalah MG, SG dan juga SCB ya teman-teman setelah saham BNPR kami akan membahas saham BNPR BNPR ini bagaimana BNPR ini baiknya itu untuk trading ya kalau kita lihat jarak trennya dia itu sudah 4 ribu turut-turut dia naik dia sudah mencapai support di area 159 ya bagaimana untuk tradingnya tradingnya itu untuk saham ini kalian bisa andri di area 156 dan nanti jual di area 151 stop loss ada di area 143 ya teman-teman untuk saham BNPR ini dan kalau kita lihat secara bit overnya ini 1.300.000 dan ini 700 ribu ya jadi dia ada kemulia untuk naik untuk besok dan ini tapi dia itu naik sudah 4 kali baru turut-turut ya kalau kita lihat dari asingnya asing kali ini itu distribusi dan siapa yang mengaku yang akumulasi disini ada CP, CC, VFS dan juga MG dan yang distribusi yaitu adalah SA, CP, BK dan juga AK untuk ini ya untuk saham BPKP terus selanjutnya kita akan membahas saham Fren bagaimana untuk saham Fren ini ya teman-teman untuk saham Fren ini cukup menarik ya dia itu masih set twist di area 71 dan juga di 84 ya dia sudah turun 2 hari ya kemungkinan besok akan menguji support di area 74 untuk saham Fren ini baiknya itu untuk trading saja ya teman-teman jangan untuk di itu kalian bisa hantar di area 76 nanti jual di area 77 dan juga di 78 untuk saham Fren ini kita harus buktikan secara stock price-nya bagaimana ya bit overnya ini cukup menarik ya 10 juta dan juga 7 juta dan dia 10 kali lipatnya untuk saham Fren ini kalau kita lihat dari asingnya dia asing 2 hari ini dia akumulasi distribusi ya kalau kita lihat dari dailynya dia itu sudah turun 2 kali berturut-turut ya untuk saham Fren dan siapa yang mengakumulasi kita lihat CP, GR, X, C, 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 S, G dia yang mengakumulasi dan yang distribusi siapa ini adalah CS, TP dan juga YP untuk saham Fren ini baik untuk selanjutnya kita akan membahas saham Dewa saham Dewa ini bagaimana ya kalau kita lihat Dewa ini baiknya itu untuk trading ya saham Dewa ini masih bergerak sideways di area 59 sampai di 70 dan bagaimana untuk tradingnya untuk saham Dewa ini kalian bisa hantri besok di area 64 ya dan nanti jual di area 68 untuk saham Dewa ini dan kita lihat secara stock price-nya saham Dewa ini 2 juta juta jual-jual jadi hampir sama ya setelah saham Dewa ini 3 hari yang lalu dia itu naik dan hari ini dia itu turun ya kalau kita lihat dari asingnya masih distribusi dan kalau kita lihat secara bloker transasinya YP, JP, HP, N, I ini dia yang mengakumulasi hari ini ya dan yang distribusi siapa disini adalah SQ, CP, BK dan juga IN ya teman-teman untuk saham Dewa ini baiklah selanjutnya kita akan menjawab mereview saham yang terakhir yaitu saham PNPS saham PNPS ini bagaimana teman-teman kalau kita lihat secara trennya saham PNPS ini cukup menarik ya besok akan menguji support di area 84 dan dia sudah turun selama 4 hari jadi perlu kalian pantau untuk saham ini ya baik untuk invest maupun swing ya dan saham seperti ini baiknya itu untuk trading saja ya kalian bisa antri di area 86 dan nanti jual di area 87 dan support resistualnya ada di 90 dan stop lossnya ada di 85 ya teman-teman kita harus buktikan di stok presenya untuk stok presenya 1 juta dengan 800 jadi kemenangan besok itu akan naik ya kalau kita lihat dari asingnya empat hari betul-betul dia sudah distribusi dan kalau kita lihat dua hari baru turut dia itu distribusi ya untuk saham PNPS ini mungkin itu saja mengenai review hari ini ya kami akan membahas saham yang lain yang untuk kalian tradikan ya terima kasih dari saya apabila kurang lebihnya saya mau maaf ya besar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati